Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang tips mencapai kebebasan finansial yang lain Keuangan tentu merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan Saking pentingnya, bahkan terkadang ada anggapan bahwa keuangan yang baik akan menghasilkan kehidupan yang baik pula Hal tersebut tidak bisa dipukiri sepenuhnya Karena melihat dari kondisi sekarang ini, hampir segala aspek kehidupan membutuhkan uang agar bisa dipenuhi Karena itu, orang berebut untuk mendapatkan pekerjaan yang baik agar mampu memenuhi kebutuhannya secara finansial Di sisi lain, pada akhirnya setiap orang pasti berharap agar bisa bebas secara finansial atau memiliki financial freedom Apa itu financial freedom? Financial freedom adalah kondisi di mana seseorang bisa bebas secara finansial Dalam artian, keadaan di mana seseorang memiliki kekayaan yang mencukupi segala kebutuhannya untuk hidup tanpa harus bekerja sangat keras dan aktif Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat dasar seperti makan ataupun membeli pakaian Bagi seseorang yang sudah mencapai kebebasan finansial, aset yang mereka miliki dapat menghasilkan uang yang nilainya lebih besar daripada biaya hidupnya Dengan kebebasan finansial pula, seseorang bisa melakukan apapun yang ia kendaki ataupun butuhkan dari segi keuangan Contoh seseorang yang sudah mencapai kebebasan finansial itu seperti ini Kalau total pengeluarannya dalam sebulan menembus angka 5 juta Sedangkan ia mampu menghasilkan 17 juta dari asetnya Seperti bisnis atau investasi Dan mendapatkan penghasilan dari gajinya sebesar 7 juta Maka total pendapatannya dalam sebulan adalah 24 juta Sedangkan untuk menutupi pengeluarannya dalam sebulan Ia hanya perlu mengeluarkan 5 juta dari aset yang ia miliki Dan artinya, asetnya masih tersisa sebesar 19 juta lagi Kalau sudah seperti itu, artinya orang tersebut sudah mencapai kebebasan finansial Inilah tips mencapai kebebasan finansial Yang pertama, pahami kondisi keuangan kamu sekarang Sebenarnya tidak penting berapa umurmu saat ini Dan berapa penghasilan yang bisa kamu dapatkan dalam sebulan Kebebasan finansial tidak diukur dari seberapa besar pendapatanmu Melainkan apakah pendapatan tersebut bisa menutupi segala kebutuhanmu Pahami kondisi finansialmu sekarang Mulai dari berapa pengeluaran dan berapa pendapatan yang kamu miliki Apakah pendapatan sudah mampu melunasi semua pengeluaranmu? Kalau belum, maka kamu belum bisa mencapai kebebasan finansial Di sisi lain, kamu harus bisa menghitung Berapa besar yang masih harus terpenuhi dalam sebulan Agar pendapatan bisa lebih besar jumlahnya dibanding pengeluaran Dengan demikian, kamu bisa fokus dalam menentukan tujuan keuangan ke depan Kedua, tentukan tujuan keuangan Tentukan tujuan keuangan terlebih dahulu Agar untuk ke depannya Kamu bisa lebih mudah dalam menyusun strategi untuk mencapainya Misalnya di bulan ini, kamu harus bisa menghemat sekitar 20% Dari total pengeluaran kamu di bulan sebelumnya Kemudian dalam beberapa bulan ke depan, kamu harus bisa menambah sebesar 40% pendapatan Dari pendapatan kamu saat ini Kamu kemudian dapat menyusun strategi apa yang tepat dan cocok bagi kamu Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut Sama seperti ketika kamu traveling Kamu harus menyusun barang-barang apa yang dibawa sebelum benar-benar pergi Ketiga, cari sumber pendapatan lain Menciptakan aset yang mampu menghasilkan pendapatan Tentu menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai kebebasan finansial Setelah kamu menciptakan aset tersebut Biarlah pendapatan dari aset itu yang menutup segala pengeluaran atau kebutuhanmu Keempat, investasi Uang yang kamu memiliki saat ini tidak akan pernah sama lagi nilainya pada 5 tahun ke depan Hal itu terjadi karena adanya inflasi Kalau kamu menyimpan uang di bank Nilainya akan terus tergerus Entah itu karena potongan panjang Biaya administrasi hingga inflasi Namun kalau kamu menginvestasikan uangmu Uang tersebut seiring waktu akan terus bertambah nilainya Oleh karena itu jangan pernah membiarkan uang kamu diam dalam tabungan Pilih lain instrumen investasi yang cocok dan tepat bagimu Seperti investasi emas, saham, properti Hingga investasi online peer-to-peer lending Setiap instrumen tentunya memiliki resiko Oleh karena itu Pelajarilah cara kerja dan resiko masing-masing instrumen investasi sebelum memulai Kelima, lunasi segala hutang Kalau kamu memiliki tagihan ataupun hutang yang masih berjalan Upayakan untuk melunasinya kapanpun kamu memiliki uang yang cukup nominalnya Pendapatan dari aset yang kamu memiliki saat ini Paling tidak harus bisa menutupi segala hutang yang masih ada Sehingga kebebasan finansial bisa terwujud Itulah tadi tips mencapai kebebasan finansial Kali ini kita akan membahas tentang mencapai kebebasan finansial Dengan empat cara ini Keuangan adalah salah satu isu yang seringkali menjadi latar belakang Dari isu kriminal hingga kesehatan mental Keuangan tidak bisa kita abaikan begitu saja Perlu kita kelola sesuai kemampuan dan kebutuhan Karena kalau kita diam begitu saja Maka akan lebih banyak lagi masalah yang akan datang Tapi dalam mengelola keuangan pun Juga perlu keterampilan Kalau tidak kita bisa terbawa Bias diri sendiri Berikut ada empat checklist finansial Yang mungkin bisa membantu kamu Dalam mengelola keuangan Pengelolaan keuangan Erat kaitannya dengan tujuan finansial Pengelolaan keuangan dilakukan Agar bisa mencapai tujuan finansial Tentunya setiap orang Memiliki tujuan finansial yang berbeda-beda Meski demikian Apapun tujuan pengelolaan keuangan Sebenarnya ada rumusnya Dalam mengelola keuangan Kamu bisa menggunakan kerangka piramida finansial Dinamakan piramida Karena dalam konsep ini Yang perlu dilakukan Tahapannya seperti piramida Yang semakin mengerucut Piramida finansial adalah dasar Dari perencanaan keuangan yang baik Checklist pertama yaitu Wealth Creation Wealth Creation adalah hal paling dasar Dalam membangun fondasi Pengelolaan keuangan Lewat checklist ini Kamu perlu mengecek pendapatan kamu Yang nantinya akan menjadi sumber Pendanaan dari berbagai biaya Yang kamu perlukan Sekarang ini untuk mendapatkan pendapatan Tidak hanya lewat pekerjaan 95 saja Kamu juga bisa mendapatkan penghasilan lewat hobi Misalnya ketika kamu berkreasi lewat Youtube Seperti yang saya lakukan saat ini Hal tersebut memberikan peluang Untuk bisa mendapatkan uang lebih Meskipun kita tidak membawa mati rejeki kita Tapi usahakan penghasilan kamu selalu ada peningkatan setiap tahunnya Dan pastikan juga untuk hidup di bawah kemampuan Dan tentunya mencapai kebebasan finansial sejak dini Checklist kedua yaitu Wealth Mitigation Setelah punya penghasilan Maka kamu juga harus melakukan pengecekan Analisa dan review dari cash flow kamu Hal ini terdiri dari Biaya utang atau cicilan yang kamu miliki Biaya kebutuhan dan gaya hidup Dan pada checklist ini Jangan lupa untuk mengalokasikannya Untuk dana darurat Persiapan dana pensiun Sekaligus kebutuhan proteksi Checklist ketiga yaitu Wealth Accumulation Kalau kamu sudah melalui tahapan tadi Maka artinya kamu sudah siap Untuk lanjut checklist berikutnya Yaitu investasi Saat sudah siap berinvestasi Maka kamu perlu mengecek juga Berbagai instrumen investasi Yang sesuai profil finansial kamu Dan juga kemampuan Dalam tahap ini Yang perlu kamu lakukan adalah Mempelajari berbagai instrumen investasi Perlu diingat Ketika melakukan investasi Jangan sampai kamu Fear of missing out Alias ikut-ikutan trend saja Yang keempat yaitu Wealth Distribution Selamat untuk kamu Kalau kamu sudah melalui Tiga checklist sebelumnya Kalau sudah sampai disini Pastinya fondasi pengelolaan Keuangan kamu sudah Sesuai dengan kaedah Dan juga Yang kamu inginkan Dalam tahapan ini Sebagai seseorang yang sudah Mencapai kebebasan finansial Kamu bisa membagikan Kepemilikan kamu Kepada para ahli waris Untuk hal ini Jangan lupa untuk Mempersiapkan hal-hal legal Yang dibutuhkan Kali ini kita akan membahas Tentang Kebiasaan orang kaya Dalam atur uang Yang bisa kita contoh Siapa yang tidak ingin kaya raya Sebagian besar masyarakat Tentu ingin mencapai Kebebasan keuangan Dan menjadi kaya raya Atau setidaknya sejahtera Tapi menjadi kaya raya Dan sukses bukan pekerjaan Yang bisa selesai Atau terwujud dalam Semalam Atau dalam sekejap mata Butuh usaha keras Untuk Meraih mimpinya Bagi kamu yang memang Ingin kaya raya Ada rahasia Yang tidak hanya Dengan menambah Pemasukan saja Pasalnya seberapapun Besarnya pemasukan Akan habis juga Kalau tidak dikelola Dengan benar Para orang kaya Punya kebiasaan yang baik Dalam mengatur keuangan Kira-kira Apa sih Biasaan orang kaya Dalam mengatur keuangan Yang bisa kamu contoh Berikut adalah Ulasannya Yang pertama Menentukan kebutuhan Dan keinginan Kamu lihat Berapa Milyarder Di dunia Memakai pakaian Yang sederhana Bahkan ada study Mengatakan Rata-rata Mobil milioner Di Amerika Serikat Tidak lebih dari 500 juta rupiah Padahal dengan Kekayaan melimpah Para konglemerat tersebut Bisa membeli mobil Dengan harga Milyaran rupiah Di sini Bisa kita lihat Bahwa para orang kaya Hanya membeli barang Sesuai dengan kebutuhan mereka Tips keuangan ini Mereka lakukan setiap kali Hendak belanja Mereka bertanya Ke diri mereka sendiri Apakah barang-barang tersebut Benar-benar dibutuhkan Atau cuma keinginan semata Untuk memilikinya Kalau belum menemukan jawabannya Biasanya Mereka akan menunda Pembelian barang tersebut Sampai hari berikutnya Hal ini bisa kamu contoh Agar uang yang kamu miliki Bisa digunakan Kepada pembelian tempat guna Kedua Membuat daftar tujuan keuangan Dan merealisasikannya Setiap tahun Orang-orang kaya Selalu bikin daftar Tujuan keuangan Yang ingin mereka capai Mereka berusaha Memanfaatkan waktu Selama setahun Dengan sebaik mungkin Bagi mereka Waktu yang mereka jalani Sama berharganya Dengan uang yang dihasilkan Dengan demikian Sekalian menetapkan tujuan Sebaiknya fokuskan diri Membuat tujuan menjadi Kenyataan Hal ini bisa kamu ikuti Sebagai contoh Kamu ingin membeli Rumah tahun depan Kamu sudah membuat Anggaran yang dibutuhkan Dan membuat strategi Atau cara untuk Mengumpulkan DP rumah tersebut Dengan tujuan yang jelas Kamu bisa menghitung Biaya dan waktu Yang dibutuhkan Ketiga Alokasikan gaji Atau penghasilanmu Untuk menabung dan investasi Selain peribahasa Hemat panggal kaya Menabung juga Membuat kita Kaya raya Pasalnya Menabung Dan menyiapkan Dana darurat Dapat menjadi pegangan kita Yang dibutuhkan Di saat-saat mendesak Seperti biaya rumah sakit Atau biaya mendadak lainnya Kamu bisa Mengalokasikan 20% Dari pendapatanmu Untuk menabung Dan investasi Para orang kaya Juga konsisten Menisikan 20% Uang gaji mereka Untuk tabungan Dan investasi Hal ini yang membuat mereka Memiliki aset dan uang Karena nilai uangnya Terus naik Karena diinvestasikan Kamu bisa memilih Beragam instrumen investasi Yang ada Mulai dari deposito Saham Reksadana Logam mulia Hingga properti Sesuai dengan profil resiko Yang kamu miliki Keempat Cek keuanganmu Secara berkalah Orang-orang kaya Menyadari adanya perubahan biaya Yang mempengaruhi Besaran pengeluaran Setiap bulan Oleh karena itu Sebagian besar orang kaya Melakukan cek Atau audit Keuangan secara berkala Agar dapat Menyesuaikan dengan Keuangan mereka Hasil dari evaluasi Keuangan yang dilakukan tersebut Kemudian menjadi acuan Dalam pengambilan keputusan Misalnya ada alokasi Mana yang perlu diperkecil Supaya bisa menutupi Alokasi yang besar Untuk menghindari Pemberosan keuangan Lebih lanjut Pos keuangan mana Yang harus dihilangkan Karena bukan kebutuhan Utama Dan sebagainya Itulah beberapa Kebiasaan-kebiasaan positif Dari orang kaya Yang bisa kita contoh Selama kebiasanya positif Dan bisa kamu lakukan Apa salahnya Mencoba kebiasaan tersebut Semoga ini bermanfaat Sekian Dan terima kasih